Halo teman-teman kali ini gue pengen ngetes membuat tempe ada kejunya bahan-bahannya bisa lihat di layang nah jadi nih semuanya adonan sudah dicampur semuanya pakai telur segala adonan yang tadi ditulis sudah dicampur jadi satu takarannya juga ada ditulisannya nah ini tepung terigu nih nah ini tempenya yang sudah diisi dengan keju tadi keju yang melted itu yang cengkrak adonannya dimasukin jadi satu ini udah diaduk rata dikasih daun bawang udah kita tinggal coba menggoreng aja oke kita aduk sebentar oke nah ini ininya belum panas kita tunggu sampai panas oke nah ini adonan kita aduk biar rata kita kasih penyedap rasa atau garam atau toleto sejenis terus kaldu udah rasanya biar gurih ya kita aduk rata setelah udah panas baru kita goreng nah ini masih belum ini ya masih kita aduk rata adonannya nah ini udah panas tempe yang tadi berisi kejunya kita aduk kita bolak-balik supaya meresap hingga kepori-pori keju dan apa namanya meresap sampai ke ubun-ubun ubun apa nih ubun-ubun siapa ya ya udah diaduk-aduk aja aduk rata nih sampai daun bawangnya kena juga nih setelah itu ibu-ibu masukin aja nih ke penggorengan yang sudah panas tadi dalam 100 derajat celcius nah jadi dibolak-balik aja nah sampai menguning jangan sampai gosong goblok nanti caranya begitu nah ya gitu nah setelah diaduk-aduk nah tinggal ditiriskan aja di didandang atau nggak disaringan disaringan peh ya selalu aja nah oke ini udah menguning nah jadi hasilnya seperti ini ibu-ibu ya lebih cantik ya dengan garni sih pajangin apa pajangan segala macem nah ini juga hasilnya melted banget kejunya nih kita lihat nih kita potek nih ya nah no dipotek melted no ya semoga ibu-ibu bisa belum masak di rumah oke menunya ada di deskripsi terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya bye